Pedang kiri pedang kanan jilid 27 Secepat terbang Tio Yan Coan terus berlari turun Pengsai tidak jera, kembali ia mengejar di ruang bawah masih banyak tamu Mereka melayang lewat di atas kepala orang banyak Begitu sampai di luar, hanya sekejap saja mereka lantas menghilang Biasanya Tio Yan Coan sangat bangga akan ginkangnya Ia tidak percaya dirinya tidak mampu Melepaskan diri dari kuntitan seorang anak muda Tanpa berhenti dari dalam kota ia berlari keluar kota Ia yakin larinya sedemikian cepatnya sehingga sukar disusul oleh sebarangan orang Tapi aneh juga, pengsai masih tetap mengintil di belakangnya dalam jarak yang tidak semakin jauh Dengan penasaran ia tambah gas, sejenak kemudian ia melirik ke belakang Ternyata jaraknya bukannya tambah jauh, sebaliknya tambah dekat, malahan makin lama makin dekat Diam dua ia mendongkol Ia sangka akhir dua ini dia terlalu banyak menguras tenaga di sarang perempuan sehingga badan keropos dan memengaruhi kekuatan larinya Ia tidak menyadari bahwa karena dia membawa saw pengelam, maka ginkangnya mesti banyak terpotong Walau begitu sebenarnya ginkangnya juga tidak dibawah saw pengsei, soalnya lewakang ini tidak tahan lama seperti anak muda itu maklumlah Cihikeng memang tak dapat dibandingi lewakang manapun juga Apalagi pengsai masih gres, masih jejaka bila berlari dalam jangka waktu panjang, akhirnya Tio Yan Coan bisa mati lelah Sebaliknya tak menjadi soal bagi pengsei Begitulah makin kejar makin dekat dan akhirnya keduanya hampir lari berjajar Sampai di sini baru Tio Yan Coan mengaku kalah diam dua ia mengakui kelihayan tenaga dalam anak muda itu Mendadak ia berhenti ia melolos golok terus menabas tiga kali Karena tidak bersenjata dan tidak berjaga dua kontan pengsei terluka dan darah melumuri dada Jika kau mengejar lagi, sekali bacokku penggal kepalamu ancam Tio Yan Coan dengan geregetan Betapapun jiwa harus diselamatkan, maka pengsei tidak berani mengejar lagi Tapi ia berkata, jangan kau lukai toa sukoku Tio Yan Coan berlari beberapa langkah lagi Lalu berhenti dan menjawab, aku tidak mau menjamin Bila dia terus berlagak linglung dan tetap tidak menjawab pertanyaanku Kalau aku naik darah, bisa jadi akanku berda batok kepalanya Akanku lihat di mana letak penyakit otaknya Aku tidak bermusuhan apapun dengan kau Tapi kalau benar dua kau lakukan seperti apa yang kau katakan Maka permusuhan kita akan sedalam lautan kata pengsei Maksudmu kau akan menuntut balas bagi toa sukomu Tanya Tio Yan Coan sambil mencidir Ya, semoga kau tidak membunuh toa sukoku, jawab pengsei Tidak membunuhnya juga boleh, tapi sekarang juga kita bertanding di sini Kata Tio Yan Coan Bila kau menang, aku berjanji takkan membunuhnya Bahkan segera ku bebaskan dia Jika kau kalah, he he, seketika juga ku binasakan dia Nah, bagaimana, mau coba dengan sendirinya pengsei Tidak berani coba dua, untuk apa coba dua Kalau jelas pasti kalah Maka ia menggeleng dan menjawab Tidak, ku tahu bukan tandinganmu Kalau tak dapat menandingiku Kira bagaimana kau akan menuntut balas bagi toa sukomu Tanya Tio Yan Coan dengan tertawa Sekarang aku bukan tandinganmu Tapi pada suatu hari pasti dapat ku kalahkan kau Ucap pengsei dengan tegas Kau yakin? Ya, yakin sepenuh nefa jika begitu Akan ku tunggu pembalasanmu Ujar Tio Yan Coan dengan bergelap tertawa Tadi kau tidak membunuhku Budimu ini akan selalu kuingat di dalam hati Semoga kelak aku tidak sampai membunuh kau Tio Yan Coan mengangguk Katanya, eh ha em Kau bocah ini suka omong besar Tapi cukup punya liang sim Hati nurani yang baik Meski aku tidak ingin membunuh kau Tapi bila kau bikin celaka jiwa toa sukoku Betapapun budimu pasti akan ku lupakan Dan akan ku bunuh kau untuk membalas sakit hati toa sukomu Wah, bicara sejujurnya Bukan mustahil pada suatu hari kau bocah ini Benar dua dapat membunuhku Rasanya sangat berbahaya bila aku bermusuhan dengan kau Boleh begini saja Aku berjanji takkan membunuh toa sukomu Jika begitu Lebih dulu aku berterima kasih Kata pengsai sambil memberi hormat Walaupun tidak ku bunuh dia Tapi juga tidak ku bebaskan dia Sambung Tio Yan Coan pula Maksudmu akan kau kekang kebebasan toa sukoku Selama hidup tidak sukar untuk memberi kebebasan padanya Untuk itu akan ku tunggu kedatanganmu Bilakah sudah mampu menandingi ketiga belas jurus golokilatku Pada saat itu juga akan ku beri kebebasan padanya Lelaki sejati titik tak nanti ingkar janji Sesudah mendapat janji Tio Yan Coan Tanpa bicara lagi pengsel lantas putar badan dan tinggal pergi Dengan mengulung senyum Tio Yan Coan Menyaksikan bayangan anak muda itu makin jauh Dan akhirnya lenyap dari pandangan Seng Toh, itulah nama ibu kota provinsi Sujuan kota Reja Negeri Han pada zaman Semko Kakeknya, anak kura dua Itulah umpatan orang Sujuan Bila bicara Di suatu rumah minum yang paling laris di kota Seng Toh Saat itu ada empat orang berduduk mengintari sebuah meja Kakeknya, aku justru tidak percaya Kemahiran meniup seruling lonte busuk macam liu jus yang tersohor merdu itu Hanya anak kura dua saja yang sudi membuang sepuluh tahil perak hanya untuk mendengarkan satu lagu suara serulingnya Huh, kalau aku, biarpun seticis saja aku tidak mau Yang bicara itu adalah satu di antara tetamu itu Dia si ong, bertubuh pendek gemuk Terhitung langganan setia rumah minum ini Rupanya dia penasaran ketika mendengar temannya bercerita dan memuji liu jus si Seorang bunga raya tingkat tinggi dan terkenal di Seng Toh ini Betapa mahirnya meniup seruling Serta betapa dia membayar mahal Barulah liu jus si mau mempertunjukkan kepintarannya itu Temannya yang berbadan jangkung melotot katanya Oh gendut, kau tidak percaya Masih banyak orang lain yang percaya Padahal barang siapa yang sudah pernah mendengar suara serulingnya Tiada satupun yang tidak memuji Bulan yang lalu, dengan sepuluh tahil perak aku pun ikut mendengarkan seruling liu jus si Sampai sekarang, suara serulingnya yang merdo menggutar sukma itu Seolah dua masih mengyang di tepi telinga Kau sendiri terlalu pelit Satu peser saja tidak buang percuma Paling dua kau hanya suka mendengar bunyi katak di waktu hujan Mana kau memenuhi syarat untuk menilai baik jeleknya seruling Orang bukan soal berani bayar sepuluh tahil perak Lantas tepuk dada seperti dirimu Jawapong gemuk dengan penasaran Yang kumaksudkan, daripada buang dua waktu mendengarkan seruling liu jus si Apalagi mesti bayar, lebih baik pergi saja ke Alun Dua Selatan sana Alun Dua Selatan yang dimaksudkan adalah sebuah tanah lapang yang biasa dipakai berkumpul kaum kelana tukang suap, pemain akrobat, penjual obat dan sebagainya Ya, ku tahu kau gemar menonton akrobat, kata si jangkung yang bernama Ciuke Memang di sana banyak tontonan gratis Tapi aku ke sana bukan menonton akrobat Melainkan mendengarkan lagu seorang anak muda, Tuturong Gendut Hari ini adalah hari terakhir Besok gak akan pindah lagi ke tempat lain Apakah lagu yang dibawakan anak muda itu dengan seruling tiba dua seorang temannya yang lebih muda bertanya Orang ini bernama Li Dong Benar, jawapong Gendut Mendengarkan serulingnya liu jus si harus bayar mendengarkan seruling anak muda itu gratis Bahkan berani ku katakan, seruling anak muda itu berpuluh kali lebih enak didengar daripada liu jus si Ah, aku tidak percaya, kata Ciuke Jika benar dia mempunyai kepandayan begitu tinggi Kenapa dia mesti mencari makan di alun dua Dia main seruling bukan untuk mencari makan tapi cari istri Cari istri? Main seruling mencari istri apa maksudnya? Tanya orang keempat, seorang si B Meski dia memakai merek menjual lagu mencari istri Tapi habis main dia tidak minta bayaran dari para pendengarnya Dia hanya minta para pendengarnya ikut bantu mencarikan jejak istrinya yang hilang Tuturong Gendut Katanya istrinya hilang pada setahun yang lalu Dunia seluas ini tentu sukar dicari Maka ia memohon halayak ramai suka membantunya Halayak ramai dapat membantunya dengan care bagaimana ujar orang si B Sedangkan bentuk istrinya apakah bundar atau lonjong juga tidak seorang pun yang tahu Dia melukis potret istrinya dan tertulis bernama Soat Koh Tuturong Gendut pula Ada nama ada gambar asalkan ada orang pernah melihatnya Tentu akan memberitahukan padanya dan sesuai petunjuk itu mungkin istrinya akan dapat ditemukan Di meja sebelah sana masih ada seorang tamu anak muda yang berdandan sebagai pelajar Mukanya putih seperti berpupur sambil minum sambil membaca Melihat mukanya yang cakep jika dia berganti pakaian perempuan pasti akan jauh lebih cantik daripada perempuan asli Suseng atau pelajar itu tampaknya asik membaca Tapi kalau diperhatikan jelas lebih sering dia pasang kuping Mendengarkan obrolan yang berlangsung di antara rombongan Ong Gendut di meja sebelah Ketika dia mendengar Ong Gendut menyebut nama Soat Koh Tanpa terasa kitab yang dipegangnya jatuh ke lantai cepat Dua kitab itu dijemputnya kembali Dalam pada itu terdengar si jangkung yang bernama Chiu Kei sedang berkata Tapi aku tetap tidak percaya ada orang yang mahir meniup seruling melebihi Liu Jusi Kalau tidak percaya, hayolah ikut ke Alun Dua sana dan coba mendengarkan sendiri Ajak Ong Gendut dengan tertawa Ah, di tempat ramai seperti Alun Dua, kalau kecopetan, nah, baru tahu rasa Ujar Chiu Kei Memangnya kau bawa berapa ratus tahil perak Tanya Ong Gendut dengan tertawa Tidak pergi jauh, untuk apa membawa sangu banyak dua Tapi kalau lima atau enam tahil selalu tersedia disaku Jawab Chiu Kei Jika begitu, beraniku katakan Biarpun uangmu itu nanti kecopetan juga tidak siadua Setelah kau dengar lagu yang dibawakan anak muda di Alun Dua sana Karena propaganda si Gendut yang muluk Dua Akhirnya teman yang lain jadi tertarik Serem tak mereka menyatakan setuju pergi ke Alun Dua Setelah empat orang ini pergi Suseng yang duduk di meja sebelah segera membayar dan ikut pergi juga Diam dua ia berpikir, jangan dua nama Soat Koh hanya secara kebetulan saja sama Tapi ingin juga ku dengarkan betapa menariknya lagu yang dibawakan seruling orang itu Ketika rombongan ong gendut sampai di Alun Dua Suasana tampak ramai sekali Aneka ragam pedagang sudah membuka dasaran Ada yang menjual alat dua keperluan sehari dua Ada yang menjual pakaian jadi dan cita Tapi lebih banyak lagi tukang obat dan penjajah makanan Di sudut lain berkumpul lagi pemain akrobat Tukang sunglap dan macam dua pertunjukan lain Suasana hiruk pikuk dan berjubel dua Ramai begini diamain seruling Siapa yang mau mendengarkan ujar orang sibe tadi Betapa berisiknya juga tak dapat menutupi suara serulingnya yang melengking tinggi dan nyaring itu Kalau tidak percaya Setiba di sana kau akan tahu sendiri Kata ong gendut dengan tertawa Dimana pemain seruling itu tanya ciu kei dengan nafas agak terengah dua Karena berjalan setian jauhnya Itu dia di sana Di pojok sana kata ong gendut sambil menuding ke depan Hayo cepat seruling sudah disiapkan Hampir di tiupnya Bila penonton sudah berkerumun tentu sukar lagi mendapat tempat Segera ia mendahului berlari dua anjing ke sana Sesudah dekat Ciu kei melihat di depan anak muda pemain seruling itu memang betul Terletak sebuah lukisan potret seorang perempuan dengan raut muka daun sirih mece besar menyenangkan Di bawah potret tertulis dua huruf soat koh Lebih ke bawah lagi adalah judul yang berbunyi Mencari istri Berikutnya adalah beberapa baris huruf kecil yang berbunyi Istriku soat koh terpencar sejak bulan lima tahun yang lalu Bila mana halayak ramai ada yang tahu istriku seperti Terterap pada potret ini diharap sudilah memberitahu agar kami suami istri dapat berkumpul kembali Terima kasih Hilangnya bulan lima, sekarang juga bulan lima, jadi tepat setahun yang lalu Lalu di sampingnya terdapat pula satu baris huruf yang berbunyi Pemain hanya ingin berkenalan dengan para penonton dan tidak terima pemberian apapun Sementara itu anak muda itu sudah selesai menggosok serulingnya Dia sudah berduduk tegak jari jemarinya mulai menekan lubang dua serulingnya Dia mencoba dua tiga suara Lalu mulailah suara serulingnya bergema memecah angkasa Saat itu pertunjukan para pemain akrobat dan tukang sulap di sebelah sana juga sedang mencapai klimaksnya Suara tambur dan benda bergemuruh diseling suara teriakan dan bentakan yang keras Namun suara apapun juga tidak dapat mengatasi suara seruling yang mengelun merdu itu Setiap orang, baik yang berdiri mengelilingi anak muda peniup seruling ini maupun yang sedang menonton sungulap dan akrobat Semuanya mendengar suara seruling yang menggetar kalbu Lama dalam benak mereka hanya berkecamuk suara seruling melulu dan seakan dua tidak terdengar lagi suara lain Suara tambur dan benda masih berbunyi, suara bentakan dan teriakan juga masih bergemuruh Tapi yang didengar telinga penonton dua itu hanya suara seruling saja yang merdu dan lambat laun mempengaruhi pikiran mereka Penonton dua yang tadinya berkerungun di sekeliling pemain akrobat dan tukang sungulap itu mulai bergeser ke sebelah sini Tempat pemain seruling ini Ditambah lagi orang yang baru datang juga tertarik oleh suara serulingnya Maka dalam waktu singkat orang yang berkerungun bertambah banyak dan berjubal dua Melihat penontonnya sama bubar dengan sendirinya pemain akrobat dan tukang sungulap menjadi tidak bersemangat lagi Tapi mereka tidak sirik terhadap si pemain seruling yang menganggu pencarian nafkah mereka Sebab mereka sendiri pun kesengsem oleh suara seruling yang luar biasa itu Mereka pun ikut berkerungun dan mendengarkan Seketika hati setiap orang sama terpika dan tiada yang bersuara Semuanya mendengarkan dengan cermat Berpuluh meter di sekelilingnya yang tadinya ramai dengan orang yang berlalu lalang Kini pun menjadi sepi nyenyak seperti kuburan Hanya suara seruling yang masih terus mengalun merdu membubung ke angkasa Dengar punya dengar Suara seruling itu mengingatkan ong gendut kepada istrinya yang baru mati tahun yang lalu Sudah begitu nasib malang lain juga menimpa Dagang rugi, modal habis, teringat semua itu ia menjadi sangat berduka Sekarang rasa duka itu pun timbul mendadak Tak tertahan lagi air matanya berderai Lidang juga terkenang kepada kematian anaknya yang paling kecil Anak perempuan, seluruhnya dia mempunyai delapan anak lelaki Hanya anak perempuan kecil inilah anak kesayangan Karena kematian anak itu selama tiga hari dia sembunyi di dalam kamar Tidak makan dan tidak minum Sekarang rasa duka selama tiga hari itu serentak timbul kembali Ia menjadi sedih sekali Melihat dua kawannya menangis Tiu Ke coba memperhatikan apakah temannya yang sibe itu pun ikut menangis atau tidak Tapi sebelum sibe mencucurkan air mata Ia sendiri jadi teringat lebih dulu bulan yang lalu Kecurian seribu tahil perak Padahal uang itu merupakan hasil tabungannya untuk hari tua Tapi seluruhnya dikuras si maling Keruan ia sangat sedih dan mencucurkan air mata Orang sibe itu belum kawin Dia mempunyai gundi kesayangan bernama Hohoa, si teratai Namun gundi kesayangan itu ternyata tidak tahu diri Malahan bergendakan dengan pemuda lain dan akhirnya minggat bersama Semula ia bertahan sedapatnya agar tidak mencucurkan air mata Tapi demi teringat kepada gundi kesayangan yang minggat itu Sungguh ia merasa kehilangan muka dan pukulan batin yang hebat Padahal selain gundi itu selama hidupnya dia tidak pernah mencintai siapapun juga Ketika bapaknya mati pun dia tidak meneteskan air mata Tapi si teratai yang dicintainya justru kabur bersama orang Kini hidupnya tinggal sebatang kara Maka sedihlah dia dan air mata pun berderai Begitulah suara seruling yang memilukan itu menimbulkan kesedihan setiap orang yang mendengarnya Kecuali orang gila yang tak berperasaan atau orang tuli yang tidak dapat mendengar Biarpun jago silat kelas tinggi juga pasti akan terpengaruh oleh suara seruling yang sedih ini dan mencucurkan air mata Ketika suara seruling itu sampai di suatu bagian Mendadak anak muda itu berhenti meniup dan menyimpan kembali serulingnya Siapapun tahu lagu sedih yang dibawakan anak muda itu belum berakhir Tapi tiada seorang pun yang bertanya Sebab mereka belum tenang kembali dari rasa sedihnya Belum kembali dalam keadaan normal Anak muda peniup seruling itu lantas berduduk tenang di tempatnya Menunggu kalau dua ada di antara penonton Dapat memberitahukan jejak soat koh yang dicarinya itu Asalkan ada kabar sedikit saja Biarpun di ujung langit juga dia akan mencarinya ke sana Tujuannya meniup seruling adalah untuk memancing penonton melihat potret yang dipasangnya Yaitu potret soat koh yang dicarinya itu Dari salah seorang penonton diharapkan akan didapatkan keterangan jejak istri Yang hendak dicarinya Pada saat itulah Di balik kerumunan orang yang berjubel dua itu Tiba-dua berlari datang seorang muda yang berdandan sebagai kacung Dia tidak sempat mendengar suara seruling tadi Tapi dari penonton yang berkerumun di situ Ia mendapat tahu bahwa pemain seruling itu sengaja main musik untuk mencari istri Segera kacung itu mendesak ke tengah kerumunan orang banyak sambil berteriak Permisi Maaf Permisi dengan susah payah dan terus mendesak saja Akhirnya ia sampai juga di bagian dalam walaupun dengan mandi keringat Ia pandang potret yang terpasang di tanah itu Lalu mendekati anak muda pemain seruling dan bisik dua beberapa kata padanya Anak muda itu menjadi girang Cepat dua ia kemasi barangnya Ia tarik kacung tadi dan berseru Mari pergi dengan sebelah tangan ia membuka jalan Tidak perlu berdesakan Tapi orang dua yang berkerumun itu lantas tersinkir ke samping Dengan mudah saja ia dapat keluar dari kerumunan orang banyak Di bawah petunjuk si kacung Anak muda itu masuk ke suatu gang sempit dan mendadak mereka berhenti di depan sebuah rumah Ini, di sini kata si kacung dengan tertawa Pintu gerbang rumah itu bercat hitam dan terbuka Di kedua sisi pintu tergantung lampu kerudung merah yang tidak menyala Ada papan pintu yang bertuliskan tiga huruf Kun Hang Ih Melihat nama Kun Hang Ih dan lampu merah itu Si anak muda jadi teringat kepada Kun Giok Ih Nama dua tempat itu sama Artin Fa Yaitu rumah perempuan cantik Sambil berkerut kening anak muda itu bertanya dengan suara tertahan Ini kan rumah pelacuran betul Jawab si kacung dengan tertawa Nona kami juga serupa tuan Sama dua menjual seni untuk mempertahankan hidup Dia tidak serupa pelacur umum Dia tidak menjual tubuh Oh, dia juga mahir meniup seruling Maksudmu tanya si anak muda Ya, Nona kami Siliu bernama Jusi Tutur si kacung dengan tertawa Dia mendengar suara serulingmu sangat merdu Maka sengaja mengundangmu Akan tetapi anak muda itu ragu dua Mendengar suara orang di luar Saat itu juga germo atau bunci kari rumah lampu merah itu melongok keluar Lalu berteriak ke dalam Ada tamu si kacung cepat memberi tanda dan berseru Hi, jangan berteriak Bukan tamu biasa germo itu memandang sekejap pada si anak muda Melihat pakaiannya yang kasar dan sudah rada kemal Jelas bukan tamu yang berkantung padat Segera ia mendengus terhadap si kacung Si osem, apakah tamu ini samaran pangeran atau cukong gede Si kacung melotot dan menjawab Meski bukan cukong gede Tapi Nona liu kami yang sengaja mengundangnya kemari Sikap menghina bunci kari itu segera berubah Ia menegas, Nona liu yang mengundangnya Sungguh ia tidak percaya bahwa Seng ratu yang biasanya disanjung puji oleh pemuda anak keluarga pembesar dan hartawan Dan tetap jual mahal itu sekarang malah sengaja mengundang tamu dari luar Tampaknya tamu ini memang luar biasa Si kacung mengiakan pertanyaan bunci kari tadi dengan sikap yang penuh teka teki Si Germo jadi ragu dua pula Ia pikir jangan dua anak muda ini adalah keluarga pembesar atau orang penting yang sengaja menyamar Kalau tidak masakah liu jusi menaruh perhatian kepadanya Tentu saja ia tidak melewatkan kesempatan untuk menjilat Cepat ia munduk dua dan berkata Silakan-silakan masuk Kongcu anak muda itu tampak ragu dua sejenak Setelah berpikir akhirnya ia teguhkan hati dan melangkah masuk ke dalam Cepat si kacung berlari ke depan untuk memberi petunjuk jalan Luas juga halaman rumah pelacuran ini Halaman dalam adalah lantai batu Kedua sisi terdapat retan kamar Dari dalam kamar terdengar suara bersenda gurau laki dua dan perempuan Terkadang di depan beberapa kamar terdiri perempuan bersolek bicara berlebihan dan main metal terhadap tamu yang masuk Namun anak muda itu tidak berpaling juga tidak melirik matanya memandang ke depan dan ikut si kacung langsung ke bangunan belakang yang berluteng Di ruang bawah itu terbagi menjadi dua ruangan duduk dengan alat perabot yang serba mentereng Dinding penuh berhias lukisan dan tulisan seniman ternama Dipandang sepintas lalu ruangan ini mirip rumah keluarga hartawan atau pembesar Setelah berada di dalam ruangan itu Dari samping muncul seorang babu setengah umur yang baru turun dari tangga loteng Dengan tertawa si babu menegur si kacung Si Osem, apakah sudah datang si kacung mengangguk? Segera babu setengah umur itu berkata kepada anak muda tadi Silakan Kongcu ikut naik ke atas loteng Cepat si kacung berpaling dan menjelaskan kepada tamu undangannya Nona kami berdiam di atas loteng Silakan naik ke atas Anak muda itu tampak sangsi Katanya, dapatkah anda khusus diundang oleh Nona kami? Kenapa ragu untuk naik ke atas Apalagi di atas sana Suasana akan lebih asyik Ujar si kacung dengan tertawa Akhirnya menurut juga anak muda itu Ia naik ke atas loteng dengan si babu sebagai penunjuk jalan Ai, Kongcu sungguh lain daripada yang lain Kata si babu dengan tertawa Anda tahu, betapa banyak orang yang ingin naik ke atas loteng Dan sampai sekarang belum terkabul Cipatnya anak muda itu tidak menanggapi Melainkan ikut saja ke atas Setiba di atas loteng Seorang pelayan kecil menyongsongnya dan menegur Makong, kenapa sembarang tamu kau bawa ke atas dia Ini tamu yang diundang Nona Jawab Makong Oh, jika begitu pergilah kau Serahkan dia padaku Kata si pelayan cilik Sungguh tak terpikir oleh anak muda itu bahwa seorang pelacur dapat berlagak seperti tuon besar Berturut dua berganti beberapa penunjuk jalan baru boleh bertemu Dia menyangka pelayan cilik ini adalah pengalang terakhir Siapa tahu setelah membelok ke sana dan sampai di depan sebuah kamar tidur Tertampak seorang pelayan lain menyelingap keluar dari kamar dan mendesis dengan jari di depan bibir Tanda agar jangan berisik supaya tidak mengejutkan orang yang sedang tidur Apakah Nona sedang tidur? Tanya pelayan cilik yang pertama Nona sakit kepala dan sedang istirahat Jawab si genduk terakhir ini Tamu yang diundang Nona sudah datang Tutur pelajan tadi Sama sekali genduk cilik itu tidak memandang anak muda yang berada di belakang kawannya Dan lantas berkata Suruh dia kembali lagi besok bila sakit kepala Nona sudah sembuh Pelayan pertama tadi menghiakan Belum lagi dia berpaling Tanpa disuruh anak muda itu sudah maju ke sana dan bertanya kepada genduk itu Apakah para sakit kepala Nona kalian siapa kau genduk itu sengaja bertanya Dia inilah tamu yang diundang Nona Si pelayan pertama tadi menyeletuk Seperti tidak acuh genduk cilik itu memandang sekejap pada anak muda itu Lalu menjawab dengan ketus Parah atau tidak sakit kepala Nona Apa maksudmu dengan sungguh dua anak muda itu menjawab Jika para sudah tentu tak berani ku ganggu Kalau tidak parah Harap disampaikan kepadanya agar dia suka memberitahukan padaku Dimanakah dia pernah bertemu dengan perempuan yang bernama Soat Koh Supaya disampaikan padanya Maksudmu aku yang tanya kepada Nona Kemudian ku beritahukan pula padamu si genduk menegas Ya, begitulah Tolong kata si anak muda sambil memberi hormat Tapi genduk cilik itu menggeleng Katanya, tidak aku tidak berani Bila sakit kepala Nona suka marah dua Bisa dua aku nanti kena dam perat Mau tanya boleh kau tanyakan sendiri Habis berkata ia terus tarik si pelayan pertama tadi dan diajak pergi Hihi seru anak muda itu dengan suara tertahan Genduk tadi menghentikan langkahnya sambil berpaling dengan mat mendelik Ia berkata Huh, kenapa kau ini tidak tahu Sopan Santun Memangnya namaku Hehi anak muda itu menyadari kesalahannya Dengan mengulung senyum cepat ia ganti ucapan Oh, maksudku titik maksudku adik ini Tapi mendadak genduk itu membentak pula Huh, siapa adikmu? Si anak muda menjadi serba salah Ucapnya dengan tertawa Habis apa yang harus ku sebut Si pelayan cilik tadi menyeletuk Cici ini bernama Junban Genduk itu melototi kawannya Seperti menyalahkan dia mengapa sembarangan memberitahukan namanya kepada orang Tapi si anak muda lantas berkata Ehem nama yang bagus Nama yang indah huh Indah apa Tidak perlu kau memuji Tidak bakalanku sampaikan pertayaanmu kepada nona kami Demikian kata si genduk Apakah kau takut biomelitanya si anak muda? Jika kau tidak takut Boleh masuk sendiri Ujar si genduk yang bernama Junban ap titik apakah boleh anak muda itu menjadi sanksi. Nona kan sudah tahu akan kedatanganmu, kenapa tidak boleh sedila kau lapor lagi sekali pintasi anak muda. Nona sedang istirahat, tidak berani kuganggu dia, tunggu saja sampai Junban dengan tertawa ia terpaksa begitu, si anak muda mengangguk. Kau tunggu saja di sini, kami akan pergi, kata Junban pula. Eh jangan pergi seru anak muda itu. Kalau Nona kalian bangunkan perlu dilayani kalian, ada kau yang melayani dia, kami tidak perlu lagi, Junban tertawa terkikik dua. Muka anak muda itu menjadi merah dan terjengah, wah, aku kenapa jengah? Jangan berpikir yang bukan dua, kata Junban. Justeru sengaja ku beri kesempatan padamu untuk melayani Nona. Umpamanya kalau Nona sudah bangun, tuangkan secangkir teh bila mana hatinya senang, dengan cepat tentu akan dia mengatakan apa yang kau ingin tahu. Anak muda itu pikir betul juga ucapan genduk nakal itu. Maka ia lantas berjaga di depan pintu setelah Junban berdua pergi, dengan cermat ia dengarkan setiap suara di dalam kamar. Tapi sejak pagi tunggu sampai sore, perut sudah kelaparan, namun di dalam kamar tetap tiada sedikit suara pun, seolah dua di dalam kamar hakikatnya tiada penghuninya. Namun si anak muda yakin di dalam kamar pasti ada orangnya, sebab ia dapat mendengar suara orang bernafas waktu tidur di dalam kamar bahkan pernafasannya merata, itulah tandanya orang sedang tidur nyenyak. Lantaran dia mengharapkan keterangan orang maka ia ingin mematuhi pesan Junban tadi, akan dilayani sebaiknya si Nona yang dimaksudkan agar selekasnya dapat menemukan soat koh yang dicarinya itu. Sudah hampir setahun ia mencari, baru sekarang ada sedikit petunjuk yang menyenangkan kesempatan ini tidak boleh disiadualkan, bahkan harus selekasnya diketahui dengan jelas dan pasti, sehari pun tidak boleh terlambat lagi. Sebab satu hari terlambat menemukan soat koh berarti pula satu hari terlambat menuntut balas. Padahal selama setahun ini api balas dendam benar dua telah membakar hatinya dan semakin berkobar, mana boleh ditunda lagi sekarang? Tiba dua didengarnya di dalam kamar ada orang berkeluh pelahan titik anak muda itu bergerang ia tahu itulah suara orang sakit yang baru bangun. Di dalam hati ia berseru, hayolah lekas minta teh begitu kau berseru segera ku masuk dan menuangkan teh bagimu, tapi yang terdengar hanya keluhan dua lagi beberapa kali. Syukur akhirnya didengarnya suara seorang perempuan berseru, junban titik junban titik tuangkan teh bagiku langsung saja anak muda itu mendorong pintu dan masuk ke dalam. Yang pertama dua dilihatnya adalah sebuah ranjang tembaga kuning yang indah dengan kelambu tipis yang digulung ke atas, orang yang berbaring di tempat tidur itu muka menghadap ke sana dengan selimut merah tipis menutupi tubuhnya hanya kelihatan rambutnya yang terurai di bantal mukanya juga tidak kelihatan. Akan tetapi di dinding belaka akranjang itu ada sebuah cermin tembaga yang mengkilat sehingga wajahnya terpantul dengan jelas. Sedemikian menarik wajah itu, sungguh sangat cantik, cuma sayang hanya wajah saja yang terlihat sehingga tidak dapat mencerminkan kulit badannya yang putih halus dan menggiurkan itu. Anak muda itu sudah banyak melihat wanita cantik di dunia ini, maka dia tidak sampai terkesima, ia cuma merasa sayang perempuan secantik ini juga terjerumus ke pecomberan di tempat begini. Di sebelah sana, dekat tempat tidur dan jendela ada sebuah meja, di sebelahnya ada pula sebuah almari berkaca. Di atas meja itu ada poci dan cangkir teh. Anak muda itu terus mendekati meja dan menuangkan setengah cangkir teh. Dengan membawa cangkir itulah dia mendekati tempat tidur. Ia ragu sejenak, sebab ia tidak tahu kera bagaimana harus meladeni orang yang ingin minum, apakah mesti memayangnya bangun dan memanggilnya agar minum sendiri? Didengarnya perempuan di tempat tidur itu lagi berkata pula dengan terputus dua, Jumban titik mana titik mana tehnya, bangunkan aku dari suaranya yang berkeluh kesah itu agaknya kepalanya memang lagi sakit dan mungkin tidak sanggup untuk minum sendiri. Maka anak muda itu bermaksud memayangnya bangun, ia pikir sebaiknya menyapanya dulu, kalau orang tidak menolak barulah akan dikerjakannya. Dengan suara pelahan ia lantas memanggil, no titik mana tapi perempuan itu tidak menggubri saya, mungkin haus dan kepalanya terlalu sakit, Dia tetap berkeluh saja, teh titik teh mana tehnya, mungkin juga pikirannya tidak jernih sehingga tidak tahu orang yang menegurnya itu bukan pelayan fa melainkan suara seorang lelaki. Anak muda itu pikir bila orang sudah minum mungkin pikirannya akan sadar, kalau tidak sadar, care bagaimana bisa dimintai keterangan? Karena itu ia tidak menghiraukan perbuatannya sopan atau tidak segera ia duduk di tepi ranjang dan merangkul perempuan untuk dibangunkan, sedang cangkir teh di tangan lain lantas disodorkan ke bibirnya. Dalam keadaan muka beradu muka, wajah perempuan itu dapat terlihat dengan jelas. Matanya terpejam tapi dapat dipastikan besar dan indah, alisnya lentik seperti dilukis. Mukanya jelas sangat cantik apalagi kulitnya yang putih halus, biarpun lelaki berhati baja juga akan goyah. Yang luar biasanya adalah bau harum tubuhnya dari kejauhan tak diketahui dari mana timbulannya bau harum, setelah anak muda itu merangkul tubuhnya barulah diketahui bau harum di ruang kamar timbul dari badan perempuan ini. Bau harum semerbak itu mau tak mau terus terendus hidung anak muda itu, ditambah lagi apa yang dipandangnya dan tubuh lunak dalam rangkulannya, sembari memberi minum orang, hati anak muda itu berguncang hebat dan muka pun merah panas. Perempuan itu, Liu Jusi, minum teh dengan matel, tetap terpejam, entah dia sengaja tidak mau membuka matel atau memang kepala sakit sehingga sukar melek pendek kata, sampai saat ini dia seperti belum mengetahui orang yang memberi minum itu bukanlah Junban. Mungkin dia lantas terpulas lagi, sebab mendadak sebelah pahanya terjulur keluar dari selimutnya. Tentu saja paha yang mulus itu terlihat juga oleh anak muda itu. Itulah paha yang padat, halus dan licin, jangankan anak muda yang belum pernah melihat paha perempuan, sekalipun pemuda bangori yang setiap hari terbenam di rumah pelesiran juga pasti akan tertarik oleh paha yang mulus ini. Sampai melotot matel anak muda itu, berulang dua ia menelan air liur, kerongkongan serasa kering badan terasa panas, jantung berdetak lebih keras. Lebih hebat lagi ketika mendadak, entah sejak kapan, tau dua selimut yang menutupi badan Liu Jusi juga merosot ke samping, sehingga ketika memandang ke atas pahanya. Seketika badan si anak muda seperti kena aliran listrik, sekujur badan tergetar dan tanpa terasa cangkir yang dipegangnya jatuh ke tempat tidur. Apa yang dilihatnya ternyata tubuh Liu Jusi yang telanjang bulat. Rupanya perempuan ini tidur dengan membuka semua pakaiannya tanpa sehelai benang pun. Keruan anak muda itu ternganga, mana dia pernah meihat perbukitan yang subur dengan alang dua lebat serta gua rahasia yang tersembunyi. Dia benar dua melongo oleh pemandangan yang luar biasa, ia sampai lupa daratan entah dirinya masih berada di dunia ramai ini atau sudah berada di surga. Sekonyong dua Liu Jusi membuka matanya sedikit, melihat anak muda itu dalam keadaan kesima dan tidak melakukan sesuatu tindak lanjutan, diam dua ia merasa gegetun. Mendadak ia menggeget, sesuai rencana semula. Liu Jusi terus berbangkit, anak muda itu lantas dirangkulnya, tubuhnya yang licin seperti ular itu terus menggelondot dalam pangkuan anak muda itu. Bukalah pakaianmu dan hayolah bisiknya sambil membuka kancin baju anak muda itu. Mendingan kalau dia tidak bicara, begitu mendengar suaranya, benak anak muda yang lupa daratan itu mendadak seperti kena dikemlang, seketika ia terkejut, ah, ia sudah mendusin, dia mengetahui aku telah mengintip badannya. A.I., kenapa aku tidak dapat mengekang perasaan sendiri pikiran itu berkelebat dalam menak anak muda itu? Ia merasa malu dan menyesal, cepat ia mendorong tubuh Liu Jusi, tak terpikir olehnya apa tujuan perempuan itu. Mendadak memeluknya, dia malah menyesali dirinya sendiri yang tergolong ahli lewekang tingkat tinggi, tak dapat menguasai berkobarnya napsu berahi. I.I., segera ia berdiri, tanpa bersuara ia melangkah keluar. I.I., jangan pergi seru Liu Jusi. Aku takkan pergi, jawab anak muda itu sambil berdiri di tepi pintu. Masuklah kemari seru Liu Jusi pula. Sesudah kau berpakaian dengan sendirinya aku akan masuk ke situ untuk minta keterangan padamu, jawab si anak muda. Buru Dua Liu Jusi mengenakan pakaiannya, sungguh ia tidak paham, mengapa ucapannya tadi malah membuat anak muda itu ketakutan dan kabur keluar kamar. Seyogianya dengan rayuannya tadi seharusnya mirip api disiram minyak sehingga makin membakar napsu berahinya. Memang bagi seorang yang beriman lemah, satu kalimat kata yang panas pasti akan membakar dan meleburnya. Tapi bagi anak muda itu, bukan saja tidak dapat lebih menjerumuskan dia, sebaliknya malah menyadarkan pikirannya, menyadarkan dosanya. Suka kepada kecantikan, suka pada keindahan adalah pembawaan setiap manusia. Kecantikan Liu Jusi dapat menguncangkan hati anak muda itu keindahan tubuh Liu Jusi dapat menimbulkan rangsangan yang belum pernah dirasakannya selama ini. Rasa heran dan ingin tahu membuat pandangannya melekat pada apa yang dilihatnya dan merangsang napsu berahinya, kalau keadaan ini didiamkan saja, bisa jadi seluruh akal sehatnya akan tendalam dan runtuh sehingga tak terkendalikan. Tapi bila mana terjadi sesuatu perubahan dari luar yang memecahkan ketenangan itu, misalnya suara yang datangnya mendadak, begitu syarafnya tergetar dan merasakan kesalahannya, seketika dia akan dapat menguasai lagi perasaannya dengan lekangnya yang tinggi dan kuat lalu tanpa pikir lagi akan ditinggal pergi. Waktu Liu Jusi berduduk tadi, gerakannya itu telah memecahkan ketenangan dan menyadarkan anak muda itu dari lamunannya, ditambah lagi kata dua rayuan yang semakin mengganggu seluruh ketenangannya, maka anak muda itu lantas sadar seluruhnya. Liu Jusi lantas mengenakan pakaiannya, lalu memanggil dengan suara halus, sekarang masuklah kemari. Begitu anak muda itu muncul seketika Liu Jusi menunduk malah, ia tidak berani menatap anak muda yang baru saja telah melihat seluruh rahasia tubuhnya itu. Dengan malu dua ia berkata, janganlah kau marah bahwa aku sengaja hendak merayu kau, anak muda itu rada melengak, segera ia bertanya, sebab apa kau berbuat begitu? Aku ingin menyerahkan tubuhku padamu agar... karena tidak tahu apa maksud tujuan orang, anak muda itu menegas, agar apa agar kau mau mengajarkan kepandaian meniup serulingmu yang hebat itu kau sendirikan juga mahir main seruling tapi terlalu jauh kalau dibandingkan kepandaianmu yang dapat memikat pendengarnya hingga mengikuti kemanapun kau pergi. Anak muda itu menjadi heran, tanyanya, dari mana kau tahu ada pendengar yang terpikat dan mengikuti diriku? Liu Jusi tidak lantas menjawab, setelah merancang baik dua jawabannya barulah dia berkata, ku dengar dari seorang tamuku yang pernah terpikat oleh suara serulingmu, Oh, tapi demi ingin belajar main seruling kau rela menyerahkan tubuhmu, apakah tidak terlalu besar pengorbananmu ini? Ucap anak muda itu. Sejak tadi Liu Jusi tidak berani bicara dengan menatap muka, baru sekarang pelahan ia mengangkat kepalanya dan memandangnya sekejap, menunduk pula dan berkata, jika begitu, dapatkah sekarang kau wajarkan permainan serulingmu padaku anak muda itu diam saja? Segera Liu Jusi mendesak, jika kau menolak aku pun tidak mau memberitahukan urusan yang kau ingin tahu, bila begitu, aku mohon diri, segera anak muda itu berbangkit. Sama sekali Liu Jusi tidak menyangkau orang itu wataknya, cepat ia berseru, nanti dulu soat kongcu, anak muda itu berhenti dan menjawab, aku tidak sisoat, tapi sesau, kau tidak mau mengaku sisoat, apakah kau pun tidak mau mengaku bernama Pengsei? tanya Liu Jusi. Seketika Pengsei membalik tubuh, dengan emosi ia bertanya dengan suara keras, dari mana nona tahu aku bernama soat Pengsei? Soat Koh yang bilang, jawab Liu Jusi dengan tertawa. Tidak mungkin Soat Koh tahu, dia cuma tahu aku bernama si Tolol, kata Pengsei. Betul, dia hanya tahu kau bernama si Tolol, tapi apakah kau lupa pernah menusuknya dengan pedangmu di Jiao Jiuan dahulu? Apakah kau bersahabat baik dengan Soat Koh? Tanya Pengsei dengan penuh penyesalan. Kalau bukan sahabat baik, mana bisa dia memperlihatkan pedangmu yang kau gunakan melukai bahu kanannya itu? Bukankah digarang pedang itu terukir namamu yang asli pedang itu masih titik masih disimpannya? Tanya Pengsei dengan suara gemetar. Sudah tentu senjata itu disimpannya baik dua. Dia sedang menunggu, pada suatu hari ia pun akan balas menusuk bahu kirimu dengan pedang yang tak berferperasaan itu, di titik di mana dia sekarang bila ku beritahukan padamu, apakah kau berani menemui di atanya Liu Jusi dengan tertawa? Ku jelajangi dunia ini, tujuan ku ju seru hendak mencari dia, jawab Pengsei. Kau tidak takut akan dibalas tusuk satu kali aku melukai dia, memang pantas kalau dia tusuk diriku, ehm boleh juga kau. Cuma sayang, biarpun tidak takut, tidak boleh ku beritahukan padamu secara percuma, apakah kau minta ku ajarkan permainan seruling padamu? tanya Pengsei. Padahal tujuan Liu Jusi hanya ingin tahu tujuan Pengsei yang sesungguhnya, hal belajar seruling hanya sebagai alasan belaka. Tapi dia berlagak seperti sekarang memang begitulah tujuannya dan mengiakan. Terpaksa Pengsei menghela nafas dan berkata, baiklah, akan ku ajarkan kau. Di luar dugaan, setelah Pengsei menyanggupi Liu Jusi berbalik mengjeleng kepala dan berkata pula dengan tertawa, jika ada tekat seperti sekarang, kenapa dahulu mesti berpisah dengan dia-dialah yang meninggalkan diriku, kata Pengsei dengan menyesal. Jika pedangmu tidak menusuk bahunya dan melukai hatinya, apakah dia dapat meninggalkan dirimu? Apakah kau tidak tahu ada maksudnya akan berkumpul selama hidup dengan kau urusan yang sudah lalu? Hendaklah jangan dibicarakan lagi, kata Pengsei dengan menghela nafas. Nona Liu, aku berjanji akan mengajarkan keahlian main seruling padamu, tapi tidak dapat ku ajarkan sekarang juga. Hal ini harus kau setujui kalau tidak aku pun betal minta pertolonganmu, mengapa tidak dapat mengajarkan sekarang juga tanya Liu Jusi. Sebab kau tidak memiliki dasar luekang yang kuat, untuk belajar lagu serulingku ini diperlukan orang yang mempunyai dasar luekang selama berpuluh tahun, padahal aku menanggung sakit hati orang tua dan harus kutuntut balas, tugasku ini tidak boleh tertunda sekian tahun hanya karena harus mengajarkan main seruling padamu. Oh, lantaran itulah, maka tadi kau hendak pergi begitu saja tanpa tanya di mana beradanya soat kau. Jika sekarang kau tetap tidak setuju terpaksa aku pun mohon diri lagi, bilakah sakit hatimu dapat kau balas entah? Sukar dipastikan, bila selama hidupmu tak dapat menuntut balas, lalu bagaimana selama hidup pula tidak sempat kuajarkan main seruling padamu, dan kalau kau mati sebelum berhasil membalas dendam pengsei menjadi kurang senang, katanya, terlalu banyak nona memikirkan berbagai kemungkinan itu, lebih baik batalkan saja persetujuan kita. Ah, janganlah berjiwa terlalu sempit, aku takkan terlalu mempersulit kau, kata Liu Jusi dengan tertawa. Jika demikian, mohon diberitahu di mana beradanya soat kau, pinta pengsei dengan hormat. Semoga kau dapat membalas dendam dengan cepat, tapi janganlah melupakan janjimu akan mengajarkan main seruling padaku, janji seorang lelaki sejati tidak nanti diingkari. Asalkan kau beritahukan di mana beradanya soat kau dan dapat ku ketemukan dia, jangankan beberapa tahun atau sepuluh tahan, sampai ubanan juga akan kuajarkankah seperti janjiku, diam dua Liu Jusi merasa senang ia menegas pula, betulkah akan kau wajarkan sampai ubanan? Nona adalah orang cerdas, tentu tidak perlu belajar sampai ubanan. Numpang tanya sesungguhnya di manakah soat kau berada, jangan buru dua tanya dia dulu, ku jamin hari ini juga dapat kau temukan dia, ucap Liu Jusi dengan tertawa. Nona ada urusan apalagi tanya pengsei. Ingin ku tanya dulu, apakah soat kau sudah menikah dengan kau pengsei? Tidak tahu apa artinya pertanyaan ini, dia menjawab, belum jika begitu, mana boleh kau cari dia menggunakan semuayan jual seni? Cari istri hendaklah jangan kau tertawakan, dengan kugunakan semuayan itu ada dua maksud tujuan. Dua maksud tujuan Liu Jusi menegas. Pertama, agar mendapatkan simpatik halayak ramai, mungkin ada yang tahu dan kasihan padaku, lalu memberitahukan jejak soat kau, kau memperalat simpatik orang yang ingin membantu kau dengan setulus hati, meski caramu ini cukup baik, tapi bukankah caramu ini pun sama dengan menipu orang yang bermaksud baik hendak membantu kau? Selain itu, soat kau masih perawan suci, apakah kau tidak khawatir menodai nama baiknya atau memikin marah padanya demi menemukan dia? Aku tidak sayang menipu orang yang ingin membantuku dan juga tidak peduli apakah akan menodai nama soat kau atau tidak. Bila dia marah akan lebih baik lagi semuayan jual seni mencari istri yang kupakai itu justru ingin kupancing dia marah. Ah, tahulah aku, tanpa istilah mencari istri kau khawatir takkan menimbulkan perhatian soat kau, begitu bukan pengseh mengangguk, ku tanya, ya, bila dia dengar dirinya telah berubah menjadi istri orang, mau tak mau dia pasti akan menaruh perhatian. Dalam gusarnya, tentu dia akan mencari diriku, tapi apakah kau tahu di dalam hal ini ada suatu kekurangan oomohon petunjuk, kata pengseh kau kira soat kau akan marah, ini hanya jalan pikiranmu sendiri, bila dia berjiwa besar, tidak menghiraukan olahmu itu atau dia pikir nama orang banyak yang sama, bisa jadi yang dicari bukan dia. Lalu apakah tidak sia dua belaka akalmu itu? Cuma, akhirnya dapat juga kau temukan petunjuk melalui perantaraanku, tidaklah sia dua jerih payahmu, entah care bagaimana nona mendapat tahu aku menjuai seni di alun dua sana, coba kau terka nona senantiasa berdiam di rumah, dengan sendirinya tidak sembarangan pergi ke tempat begitu, mungkin nona cuma mendengar cerita orang lain, bukan, kata Liu Jusi sambil menggeleng. Habis dari mana nona mengetahuinya soal ini jangan dibicarakan sekarang, boleh nona tidak suka menjelaskan, dengan sendirinya tak dapat ku paksa. Apakah nona masih ada pertanyaan lain? Ada, suatu pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir yakni, apa maksud tujuanmu dengan berbagai care dan jalan kau cari soat kau? Bolehkah tak ku jawab pertanyaan ini tidak kau jawab berarti selamanya kau takkan menemukan soat kau? Maksudmu, bila tidak ku jelaskan tujuanku mencari dia, maka ia pun tidak mau menemui aku ya? Begitulah, kata Liu Jusi. Jika demikian, jadi soat kau sudah tahu aku sedang mencari dia sebabnya ku tahu kau jual seni di alun dua justru dia yang memberi tahukannya padaku. Dia yang minta ku undang kau ke sini, tapi harus kau katakan dahulu tujuanmu mencari dia barulah dia mau bertemu dengan kau, pengsei menghela nafas, katanya, jika demikian harap sampaikan kepadanya bahwa ada urusan sangat penting ku cari dia, ku mohon dia sudi memberi kesempatan untuk bertemu, urusan penting apa tanya Liu Jusi. Bila berhadapan tentu akan ku jelaskan, apakah sekarang tidak dapat kau katakan tergerak hati pengsei? Ia sengaja perkeras suaranya dan berkata, Guru Soat Koh, Soat Yeong Hoa, sesungguhnya adalah bibiku, adik ibuku. Maka ku mohon dia suka membawaku menjumpai gurunya bibiku, apa tujuanmu menemui gurunya? Aku belum pernah kenal bibi, sangat ingin ku temui beliau untuk bercengkerama antara anak keluarga sendiri. Ku kira tidak cuma ini saja tujuanmu melulu ini saja apakah belum cukup belum, jawab Liu Jusi. Ibuku sudah meninggal, berita, duka, ini, harus ku beritahukan kepada bibi. Hanya urusan ini kau cari Soat Koh menjelajah dunia ini, ku kira tidak benar seluruhnya, pengsei mencucurkan air matu dan berkata pula, ayahku terbunuh, aku tidak mampu menuntut balas, maka ingin ku mohon bantuan bibi, akan kau mohon dia membantu. Dengan, kira bagaimana tanya Liu Jusi. Agar mengajarkan semacam ilmu pedang sakti padaku, bila bibimu tidak mau mengajarkan padamu akan ku mohon hingga mati, selain itu apakah tiada jalan lain untuk menuntut balas ya, tidak ada, jawab pengsei. Sakit hati ayahmu memang harus dibalas, jelaslah sekarang sebabnya kau cari Soat Koh dengan susah payah dan bukan cuma pura dua belaka, kata Liu Jusi. Maka kemohon sudilah engkau menyampaikan padanya, semoga diakasihan pada tekatku akan menuntut balas bagi sakit hati ayahku dan sukalah dia membawaku menemui bibi. Liu Jusi berdiam agak lama, ucapnya kemudian sambil menggeleng, dia tidak percaya kepada penuturanmu, biarku sampaikan juga percuma. Pengsei dapat menduga Soat Koh pasti berada di sekitar situ, apa yang dikatakan Liu Jusi pasti tidak dusta, sebagai orang perantara ia hanya disuruh membuktikan kesungguhan hatinya mencari Soat Koh, tapi setelah ditunggu dan ternyata Soat Koh tidak memberi reaksi apa dua, jelas nona itu tetap tidak mau bertemu dengan dirinya sebab itulah Liu Jusi menyatakan tiada gunanya menyampaikan permintaan pengsei itu. Namun, pengsei juga tidak membongkar soal Soat Koh bersembunyi di situ, dengan menyesal ia berkata pula, Nona Liu, tentunya kau tahu sebab apakah dia tidak mau menemui diriku? Lalu harus bagaimana barulah akan berhasil tujuanku ini? Dia pernah berkata padaku bahwa tujuanmu mencari dia pasti ada sangkut pautnya dengan adik nisanmu yang bernama Chin Yak Leng. Entah betul tidak hal ini Chin Yak Leng sudah mati, tutur pengsei. Mati. Kira bagaimana matinya seorang jahat bernama Chiam Tai Itzu Ih telah membunuhnya kata pengsei dengan penuh dendam. Kamar tidur Liu Jusi itu ada sebuah pintu tembus ke kamar sebelah. Pada saat itulah tiba-dua terdengar suara orang mendengus di kamar sebelah itu seketika pengsei tahu Soat Koh bersembunyi di situ, suara dengusan itu ia masih dapat dikenalnya sebagai suara Soat Koh. Tapi kalau nona itu tidak mau keluar bila pengsei masuk ke sana dan nona itu lantas lari, kan urusan bisa tambah runyam malah. Maka pengsei berusaha agar Soat Koh mau keluar dengan sendirinya, ia pura dua tidak mendengar suara dengusan itu ia berkata pula, ilmu silat. Chiam Tai Itzu Ih jauh di atasku untuk membalas dendam peryawao moaiku itu, satu-duanya jalan juga harus mencari bibi agar beliau suka mengajarkan ilmu pedangnya padaku, keterus teranganmu ini, bila ku sampaikan padanya, ku kira Soat Koh pasti takkan menolak lagi, ya semoga demikian hendaknya, kata pengsei. Tapi setelah setian lama masih tiada suara apa dua. Pengsei lantas memecahkan kesunyian itu, tanyanya, nona liu, Soat Koh tetap tidak mau menemui diriku, menurut kau, apa sebabnya ku kira mungkin ia masih dendam pada kejadian yang dulu, jawab liu jusi. Maksudmu perihalku lukai dia itu ya, biarpun dia balas menusukka satu kali ku kira rasa dendamnya tetap tak terhapus, maka lebih baik dia tidak bertemu dengan kau agar kau pun tidak dapat membalas sakit hati segala. Pembalasan secara keji ini bukankah jauh lebih menyakitkan daripada dibalas menusuk kau dengan pedang di balik ucapan liu jusi itu nyata ia pun rada menyesali ketegahan hati Soat Koh yang tetap tidak mau keluar. Pengsei menghela nafas, tiba dua ia mengeluarkan seruling kemalanya. Kau mau main seruling tanya liu jusi. Ya, jawab pengsei. Suara seruling dapat menyatakan rasa penyesalanku, hendaklah kau jangan pergi, dengarkan dulu satu laguku, liu jusi tahu ucapan pengsei itu ditujukan kepada Soat Koh, tapi dengan tertawa ia menjawab, mana aku mau pergi? Dapat menyaksikan kepandayanmu yang hebat ini, biarpun diusir juga aku tidak mau pergi, cuma sayang Soat Koh tidak berada di sini, kata pengsei. Jika dia di sini ku yakin ia pun takkan pergi, dari mana kau tahu ya, sebab sedikitnya dia harus mendengarkan isi hatimu. Apakah benar dua merasa menyesal? Pengsei tidak bersuara lagi, ia bersimpuh di lantai, lalu mulai meniup lagu Siogou Yanhi yang sedih memilukan itu, suara seruling yang rawan berkumandang ke setiap pelosok rumah pelacuran Kunhang Ih itu. Lagu Siogou Yanhi itu terbagi dalam empat bagian, arti lagu menceritakan kehidupan yang sengsara, sebatang kara, kelaparan dan kedinginan. Belum lagu itu sampai pada bagian yang kedua, setiap penghuni rumah WTS itu sama mencucurkan air mata. Liu Jusi jadi berduka juga akan nasibnya sendiri, Ia pun mendekat mukanya dan menangis terseduh Sedan, diam dua ia pun mengakui lagu sedih ini sukar dibandingi oleh lagu yang sering dibawakan dengan serulingnya, boleh dikatakan bedanya seperti langit dan bumi. Selama setahun ini Pengsei menjual seni di sepanjang perjalanannya, paling dua dia hanya meniup lagunya sampai bagian kedua dan tidak pernah disambung lagi. Tapi sekarang sekaligus ia teruskan bagian ketiga dan keempat, tampaknya ia ingin merampungkan seluruh lagu Siao Goyan Hi itu. Padahal ia menyadari bila mana seluruh lagu Siao Goyan Hi itu dihabiskan maka akibatnya akan sangat merugikan kesehatannya sendiri, tapi demi mengharukan hati Soat Koh agar mau keluar menemuinya, segala akibat pun tak dipikir lagi. Lagu Siao Goyan Hi hanya satu kali pernah dibawakan seluruhnya oleh Pengsei ketika berlatih semadi menurut gambar yang tercantum dalam buku not seruling itu. Waktu itu dia belum tahu kelihayan lagu itu sehingga dia hampir tumpah darah, maka untuk selanjutnya ia menjadi kapok dan tidak berani meniupnya lagi. Sedangkan dalam usahanya menjual seni mencari istri ini paling dua dia hanya meniup bagian pertama saja untuk menarik perhatian penonton dan tidak lebih dari itu. Lagu bagian pertama itu nadanya juga menyedihkan, tapi tidak memedihkan, biarpun diulang sepuluh atau seratus kali juga tidak berhalangan. Tapi bagian lanjutan lagu itu justru sangat memilukan dan memedihkan, bila mana nadanya sudah memuncak, maka rasanya seperti disayat dua dan akibatnya pasti tumpah darah. Kini bagian ketiga dan keempat lagu itu berturut dua disuarakan oleh pengsei, tentu saja banyak di antara pendengarnya tidak tahan, ada beberapa tamu yang lagi pelesir di rumah pelacuran itu tidak dapat menguasai diri lagi dan menangis tergerung dua. Sekalipun ada yang tidak menangis keras, paling tidak rasa pedihnya juga sukar ditahan. Begitu memilukan lagu itu sehingga pendengarnya rasanya sudah putus asa dan ingin menumbukan kepalanya agar mati dan tamatlah segalanya daripada hidup nelangsa di dunia ini. Di tengah rasa dukanya, diam dua Liu Jusi merasa heran, meski bagian belakang lagu ini sangat mengharukan orang, tapi tidak selembut dan merdu seperti bagian depan, di tengah lagu ini seperti ada sesuatu kekurangan yang tidak lengkap. Rupanya Liu Jusi paham seni suara pandangannya lebih tinggi daripada orang biasa, ia pikir suara seruling ini terlalu bersahaja dan terpencil, rasanya harus dipadu dengan suara alat musik yang lain. Lebih jauh didengarnya suara seruling itu seolah dua orang yang lagi berkeluh kesah dan menyatakan rasa rindu antara suami istri yang sudah lama berpisah. Diam dua Liu Jusi sangat terharu, pikirnya, sungguh luar biasa kepandayan meniup seruling orang ini, Soat Koh pasti akan terharu olehnya, di kamar sebelah itu memang sedang berduduk seorang suseng cakap, dia adalah Samaram Soat Koh. Sejak dia dilukai pengseh di Semenanjung Cianciu dan berlari pergi dengan luka lahir batin, selama itu ia pun tidak pernah melupakan si Tolol, meski dia menyadari pemuda yang berhati keji itu tidak menaksir dirinya, bahkan adalah murid musuh sang guru, tapi bila terbayang kepada wajah dan suara si Tolol, betapapun kenangan itu tak dapat dihapus dari lubuk hatinya. Akan tetapi dirinya adalah seorang perempuan kalau pemuda itu datang mencarinya masih dapat didamaikan kembali serta melupakan sakit hati tusukan pedang itu, sebaliknya dirinya tidaklah mungkin pergi mencari anak muda itu tanpa kenal malu. Waktu dia tinggal pergi dengan membawa keretanya yang berwarna kuning emas itu, dia tidak terus pergi jauh melainkan bersembunyi di dalam kota Ciau Ciu, ia masih menaruh harapan kalau dua si Tolol akan mencarinya. Siapa tahu beberapa hari sudah lalu dan si Tolol tetap tidak nampak mencarinya, ia pikir mungkin anak muda itu sudah pergi bersama adik Leng yang dicintainya itu dan dirinya sudah dilupakan. Ia menjadi menyesal dirinya telah bantu si Tolol membunuh Ciam Tai Bohke, setelah mereka berkumpul, dirinya lantas kehilangan sahabat, bahkan ditusuk pula oleh pemuda yang berhati keji itu. Makin dipikir makin gemas dia, pernah dia mengambil keputusan akan balas menusuk pemuda keji itu, bila mana lukanya sudah sembuh segera dia akan pergi mencarinya untuk menuntut balas. Tapi sesudah lukanya sembuh lantas terpikir olehnya, kalau sudah menuntut balas, lalu mawara. Apakah setelah balas menusuknya sekali lalu hatiku akan merasa senang apalagi lantas teringat olehnya anak muda itu pun pernah menolongnya. Bahwa dirinya sampai dilukai anak muda itu adalah karena rasa cemburunya yang kalap, sehingga anak muda itu terpaksa bertindak demikian. Pelahan dua rasio-nya memberitahukan bahwa sesungguhnya dia tidak beralasan untuk menuntut balas kepada si Tolol. Begitulah, setelah berlapang dada, ia tidak jadi menutut balas kepada si Tolol, ia terus meninggalkan Chiao Siu Wan dan melanjutkan pekerjaannya sebagai bandit sosial. Belum lama berselang ia datang ke sentuh sini, di ibu kota Provinsi Sujuan dia mulai mencari sasaran yang sekiranya dapat dikuras kekayaannya untuk kemudian diberikan kepada rakyat miskin. Tak terduga, di rumah minum itulah kebetulan dia dapat mendengarkan percakapan Ong Gendut berempat tentang pemain seruling yang menjual seni untuk mencari istri itu. Karena ingin tahu pula ia pun hendak melihat bagaimana orang yang suara serulingnya bisa melebihi. Seruling Liu Jusi sebagaimana dikatakan Ong Gendut itu sebab ia sendiri pun pernah mendengar permainan seruling Liu Jusi, ia tidak percaya ada orang lebih mahir daripadanya. Maka diam dua ia pun membuntuti rombongan Ong Gendut menuju ke Alun Dua. Sama sekali tak disangkanya bahwa orang yang menjual seni mencari istri itu, istri yang hendak dicarinya ialah dirinya. Jelas orang yang sedang meniup seruling adalah si hati keji yang tidak pernah dilupakannya itu. Sebab apa mendadak dia ingin mencari diriku? Lantaran tidak dapat melupakan hubungan baik dahulu atau ada kehendak lain demikian Soat Koh merasa sanksi. Betapapun ia tidak berani mengharapkan dirinya masih dikenang oleh si Tolol, sebab anak muda itu kan sudah mempunyai adik leng mana bisa berpikir lagi pada dirinya. Namun bergetar juga ketika membaca tulisan menjual seni mencari istri itu. Ia tidak menyalahkan si Tolol karena telah menganggapnya sebagai istri, sebab tadinya ia memang juga berhasrat hidup berdampingan selamanya dengan si Tolol, asalkan anak muda itu dengan hati tulus menghendaki demikian, dengan senang hati pula dia mau menjadi istrinya. Andaikan ada maksud lain juga tidak menjadi soal, cukup asalkan si Tolol mau memikirkan dirinya. Terima kasih telah menonton!